Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Banduraya Malam. Pemisah sepasang suami istri yang berprofesi sebagai penjual narkotika digerebek oleh petugas kepolisian Satar Koba Polres Cimahi di sebuah hotel di kawasan kota Bandung pada selasa malam. Dari tangan pelaku petugas mengamankan barang bukti 200 gram sabu, 30 gram ganja dan 11 butir ekstasi. Petugas kepolisian dari Satar Koba Polres Cimahi melakukan penggerbegan terhadap suami istri yang menjual narkotika di sebuah kamar hotel di kawasan kota Bandung pada selasa malam. Pelaku berinisial I dan D tersebut tak berkutik setelah petugas menyatroni kamar pelaku yang sedang bersantai di kamar hotel. Dari penggeledahan di kamar pelaku, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa 200 gram sabu, 30 gram ganja dan 11 butir ekstasi yang sudah dipaket dan siap diedarkan. Kedua pelaku yang memiliki hubungan suami istri tersebut diduga menjual barang haram di wilayah hukum Polres Cimahi dan selalu berpindah tempat. Modus yang dilakukan pelaku dengan menempelkan sabu atau ganja di sebuah paket disimpan di suatu tempat yang nantinya akan diambil oleh pembeli. Untuk wilayah peredarannya, ini di sekitaran wilayah hukum Cimahi, Soreang dan juga kota Bandung. Dan untuk mereka itu bergeraknya memang hanya berdua atau ada yang lainnya? Jadi sementara yang kami selidiki, mereka selalu bersama dan yang benar-benar mereka adalah suami istri. Jadi untuk lamanya peredaran mereka sudah menjalankan sekitar 6 bulan. Guna mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.